Intro Kembali lagi di New Q&A Masih dengan Pak Menteri Zainuddin Amali Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan Bahwa kami juga membuka sesi interaktif By phone atau Skype Bagi Anda yang langsung pengen menanyakan pertanyaan Ke Bapak Menteri Pak, bisa dijawab tadi pertanyaannya Kakak Augie Terpilihnya Pak Puas Sebagai tuan rumah ini Apakah ada Bagian, merupakan Sebuah bagian dari strategi untuk merangkul Dan menumbuhkan SDM masyarakat Di Papua atau bagaimana Pak? Ya, sebelum saya jawab itu Saya juga mau tanya sama Augie Kok masih disini belum di kelapa gading Hari ini kan Timnas Indonesia Akan berhadapan dengan Filipina Dalam kualifikasi Bola basket FIBA, kita akan menjadi Tuan rumah untuk Ke Juran Bola Basket Dunia Tahun 2023 Iya benar Untuk IBL kemarin saya lihat Augie Saya di atas, saya lihat dia di bawah main sama anaknya Kita sudah terputus sayangnya sama kakak Augie Oke, biar dia nonton aja Oke, untuk Papua Saya kira Papua ini sama dengan provinsi-provinsi yang lain ya Jadi, waktu beberapa tahun yang lalu Mereka bidding dan Akhirnya diputuskan bahwa Pelaksanaan PON 2020 ini di Papua Jadi, tidak ada spesial gitu ya Tetapi, apa yang saya lihat ketika Minggu lalu saya ke Papua Kesiapan Papua untuk menjadi Tuan rumah Mereka sangat siap dan layak ya Dan tujuan untuk menumbuhkan semangat berolahraga di sana Saya kira juga memang itu menjadi salah satu tujuan Kenapa? Akhirnya tempat-tempat pelaksanaan PON itu Kita gilir ya Di beberapa provinsi 2024 kita akan lakukan di dua tempat Aceh dan Sumatera Utara Jadi, satu hal yang wajar saja Kita lakukan itu di Papua Dan, sekali lagi untuk Lebih melihat bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Betul, betul Baik Pak, tapi Ada satu hal lagi nih yang menarik Saya mau tanyakan Latar belakang Bapak sendiri Sebelum menjadi metri dan politisi Kan pengusaha yang sukses ya Pak Maksudnya, emang dari dulu ada Ada rencana kau, oh nanti abis ini setelah ini saya akan menjabat sebagai menteri atau gimana Pak? Ya, mengalir saja sih Mengalir saja? Mengalir saja? Mengalir saja Saya Memang dari dulu ya Dari dulu Keinginan untuk di dunia yang banyak tantangannya sih Saya agak jalani itu Dan di politik itu tantangannya luar biasa Passionnya disitu Nah, sebagai menteri kan Itu adalah jabatan politis Karena disitulah akan Lahir kebijakan-kebijakan Untuk kepentingan masyarakat Banyak Kita merumuskan kebijakan publik Waktu di DPR juga sama Pekerjaannya salah satunya adalah merumuskan undang-undang Jadi, tidak terlalu jauh beda Nah, dengan dunia usaha apa? Sama saja Ketekunan, keseriusan, dan fokus Terhadap apa yang sedang kita kerjakan Dimana pun Apapun pekerjaan kita Kita harus fokus Kita harus benar-benar serius Jadi, tidak ada terlalu yang membedakan Enggak, benar sekali Pak, tapi sekarang Saya mau ngajak Bapak main game sebenarnya Oke Bapak pernah enggak talk show diajak main game? Pernah ya Pernah, oke Benar, pernah Tapi sekarang game saya namanya quick answer Jadi, saya kasih Bapak dua pilihan Bapak langsung jawab satu yang Bapak pilih Bapak siap? Siap Deg-degan enggak? Enggak Pertama Sepak bola atau renang? Sepak bola Wow, oke Pengusaha atau politisi? Pengusaha Oke, Gorontalo atau Jakarta? Jakarta Liburan atau istirahat? Istirahat Diamati atau mengamati? Diamati Diamati Diamati? Ya Ditunggu atau menunggu? Menunggu Didengar atau mendengar? Mendengar Keluarga atau pekerjaan? Keluarga Luar biasa Pasti keluarga nomor satu ya Pak ya Tapi Pak Di dalam dunia olahraga ini Sepak bola tanah air itu menjadi hal yang banyak dibicarakan juga sama masyarakat gitu Bahkan Bapak Presiden juga saya dengar-dengar banyak memberikan amanah Betul itu Pak? Betul Jadi sepak bola ini adalah cabang olahraga Satu-satunya cabang olahraga yang ada impresnya Karena apa? Ini adalah cabang olahraga yang diminati disukai oleh sebagian besar masyarakat kita Betul Karena itulah Maka Bapak Presiden mengingatkan kepada saya ketika pada saat diumumkan sebagai Menteri Kan ada kata-kata beliau sepak bolanya Pak gitu ya Nah memang ini tantangan besar buat kita Bagaimana sesuatu hal atau sesuatu cabang olahraga yang sangat diminati oleh rakyat banyak Tetapi perkembangannya belum mengembirakan Disitulah tantangannya Maka saya kemudian dengan teman-teman PSSI dan seluruh stakeholder olahraga Kita memulai sesuatu yang lebih perspektif Dan tentu membangun ekosistem sepak bola yang sehat, yang berprestasi Dan tentu itu hanya bisa dilakukan dengan pembinaan yang berjenjang dari usia dini Kemudian juga kompetisi yang teratur Dan semua harus sadar bahwa ini harus kita jaga bersama Jangan kita rusak dengan hal-hal yang negatif yang merusak sepak bola itu Kemudian soal tim NAS sendiri Sekarang kan sedang ditangani oleh coach atau pelatih dari Korea Selatan, Sinta Yong Dan konsentrasinya ke pembinaan tentang fisik Sekarang belum masuk ke strategi, ke taktik belum Masih fisiknya yang akan didorong supaya lebih punya kemampuan yang lebih bagus Saya optimis kalau anak-anak disiplin, anak-anak fokus terhadap program-program latihan Yang diterapkan oleh coach Sinta Yong Mudah-mudahan kita akan berbicara lebih baik pada saat Piala Dunia U20 tahun 2021 Amin Berarti kalau misalnya lagi latihan fisik kayak gitu gak boleh makan mie instan gitu ya Pak Iya Yang saya dengar pelatih Sinta Yong sangat ketat Gak boleh gorengan Oh itu favorit saya itu Pak Gorengan pake mie instan ya kan Saya gak bisa masuk ke Piala Dunia Udah lebih juga sih Piala Dunia U20 Oke Pak, kita udah ada penelpon nih, kita sapa dulu ya Pak Halo, dengan siapa di mana? Halo Mbak Ari Hai Dengan Rizky Bagus nih di Sanggerang BFB Oh hai Rizky Bisa penuluh Bapak Menterinya Halo Pak Menteri Apa kabar Pak? Baik Rizky, Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Bapak Ismail Alhamdulillah, silahkan pertanyaannya Rizky Ya Pak Menteri, nah sebagai menpora nih aku mau nanya nih Pak Olahraga apa sih Pak yang paling digemari saat ini? Lalu, mengapa gitu mengukai olahraga itu Pak? Itu aja sih Mak, simpel Olahraga Pak Menteri? Ya, pada dasarnya saya suka semua olahraga Oke Dan hampir semua cabang olahraga pernah saya coba Wow Itu, saya pernah main bola, main poli, tenis lapangan, tenis meja, kemudian renang Tapi yang digeluti, yang jadi hobi sampai sekarang itu apa Pak? Ya, sekarang saya lebih banyak renang dan golf Golf Golf, oh oke oke Ya, karena golf itu filosofinya adalah melawan diri sendiri Bagaimana kita menjadi sabar, bagaimana memanage diri sendiri supaya tidak emosional Latihannya mental juga ya Pak ya Ya, mental Dan kita bersosialisasi dengan berbagai kalangan Di banyak orang, kita ketemu banyak orang gitu Saya kira itu hal yang sangat positif ya Supaya kita tidak terlalu stress dengan pekerjaan Sekali-sekali kita bisa lebih enjoy Lebih melepaskan hal-hal yang berat-berat Oke Kita ketemu orang Jadi Pak Menteri kalau sudah di lapangan golf, sudah clear the mind ya Ya, kita lupakan semuanya Seru banget nih Pak, kita bahas hobi ya abis ini ya Pak ya Oke Jangan kemana-mana, abis ini kita akan bahas apa sih hobinya Pak Menteri Tetap di Q&A Terima kasih